ini kita menghindari untuk menyimpulkan sesuatu yang tidak kita pahami saya benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2016 lalu sampai kemudian membuat kasus ini menjadi serumit ini selamat malam semuanya hari ini ada satu kabar buruk untuk kita semua setelah kita menyaksikan bahwa Pegi Setiawan difonis bebas oleh pengadilan negeri Bandung kenapa ini menjadi kabar buruk untuk kita semua karena kita ini rakyat jelata yang tidak punya jaringan kepada kekuasaan yang bukan siapa-siapa ini itu di masa yang akan datang terbuka peluang bagi kita untuk juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pegi Setiawan yaitu kasus salah tangkap jadi sebelumnya Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan kepada Vina dan Eki dan kemudian setelah menjalani masa tahanan 49 hari kemarin kemudian difonis bebas karena dinyatakan proses penetapan tersangka kepada Pegi Setiawan ini dianggap kurang tepat jadi Pegi kemudian dibebaskan tapi yang bersangkutan sudah 49 hari ditahan kasus salah tangkap semacam ini itu bisa terjadi kepada kita semua gitu ya ya apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Pegi Setiawan dengan 49 hari ditahan dengan segala penyiksaan yang ada di dalam penjara sana gitu ya itu bisa terjadi kepada kita jadi ini cukup mengkhawatirkan dan sangat-sangat mengerikan gitu ya karena pihak kepolisian yang sangat kita percayai itu bisa bertindak secara profesional dan itu dilakukan oleh banyak pihak gitu ya nggak cuma 1-2 orang tapi kemudian bisa menghasilkan penetapan tersangka kepada orang yang salah ini ini kabar buruk gitu ya dan kemudian yang juga menjadi pertanyaan bagi saya untuk kasus kematian atau meninggalnya Fina dan Eki ini pihak kepolisian setelah 8 tahun seperti kaget atau seperti tertekan seperti kemudian merasa harus buru-buru untuk menetapkan tersangka atau menangkap tersangka baru jadi setelah ia mungkin memang ada tekanan gitu ya karena muncul apa namanya film soal Fina gitu ya dan kemudian setelah itu mereka gercep untuk menetapkan tersangka baru menangkap seseorang bernama Pegi Setiawan ini gitu ya oke lah ada tekanan ada apa namanya ada perhatian dari masyarakat tapi itu tidak terjadi di kasus kopi Sianida misalkan kan juga ada filmnya kemudian ada pembahasan-pembahasan dari banyak orang yang tidak percaya terkait apa namanya Jessica yang melakukan atau memberikan Sianida lewat apa namanya bukti-bukti atau ucapan atau pengakuan-pengakuan dari pihak terkait dalam film itu tapi itu tidak kemudian membuat polisi atau polri panik gitu tapi untuk kasus meninggalnya Fina dan Eki ini terus terang pihak polri kita kayak panik gitu kayak harus segera membuat langkah-langkah atau gerakan untuk kemudian supaya masyarakat itu bisa tenang nah pertanyaannya ini ada apa dan kemudian dari pengakuan Pegi Setiawan yang sudah 49 hari ditahan selama di dalam tahanan dia mengaku bahwa dia dipukuli dan kemudian dipukul di matanya sempat dibekap dengan plastik mukanya dibekap dengan plastik dan kemudian dia jadi susah untuk kemudian bernafas gitu ya lalu ada intimidasi dari ucapan-ucapan pihak-pihak terkait atau pihak kepolisian di dalam sehingga itu membuat mental dia jatuh karena dituduh sebagai pembunuh dan sebagainya pertanyaannya kasus pemukulan yang mukul mata kemudian membekap muka itu apakah bagian dari standar yang dibolehkan oleh hukum di negara kita gitu ya jadi saya terus terang ini kan bukan cerita lama gitu ya ini bukan cerita baru ini banyak kita dengar gitu ya cuma kan itu hanya katanya dan katanya tapi kemarin Pegi Setiawan mengakui bahwa dia juga dipukuli dan dibekap dan diintimidasi nah kalau itu kemudian menjadi standar apa namanya penyelidikan di negara kita ya semoga itu ada aturan dan undang-undangnya gitu tapi kalau ini bukan standar yang kita punya pertanyaannya apakah ada pihak kepolisian yang bisa ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiaan atau pemukulan kepada Pegi Setiawan gitu itu yang juga menjadi pertanyaan dan dari pengakuan penyiksaan di dalam penjara ini gitu ya saya melihat harusnya ada orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan gitu karena cerita ini sudah sering kita dengar dan kemudian dikonfirmasi oleh Pegi Setiawan sehingga dengan 49 hari orang sudah ditahan gitu ya dan ternyata salah tangkap sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur dipukuli gitu dan lalu kita harus seperti apa untuk mengevaluasi kasus atau kejadian yang menimpa Pegi Setiawan ini karena menurut saya ini perlu penjelasan gitu karena ini cukup mengkhawatirkan banyak orang, orang-orang awam, orang-orang yang jelata, tidak punya jaringan kekuasaan seperti kita-kita ini, kita khawatir gitu jangan-jangan kemudian ada salah tangkap gitu ya 49 hari ditahan, dipukuli, habis itu dikeluarin menjadi hal yang biasa kalau kemudian ini tidak dievaluasi atau diberikan sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan pemukulan atau penganian di dalam dan evaluasi kepada pihak-pihak terkait kepada pihak kepolisian yang kemudian salah tangkap ternyata ini juga perlu dilakukan gitu kenapa sampai salah tangkap? padahal ini kan banyak orang gitu jadi apa yang terjadi kepada Pegi Setiawan itu cukup mengkhawatirkan saya dan mungkin banyak kita itu juga khawatir karena bisa saja gitu ya sekarang Pegi Setiawan di masa yang akan datang ya na'udhu billahi min dalik kita kemudian menjadi korban salah tangkap seperti ini dan kalau misalkan ada orang iseng misalkan gitu ya ada lawan kita iseng udah tangkap aja nanti bilang aja salah tangkap itu itu apakah kemudian bisa atau dimungkinkan terjadi situasi atau kronologi atau situasi yang kemudian membuat orang jadi salah tangkap seperti itu jadi perlu dievaluasi dan apa yang terjadi kepada Pegi Setiawan ini kabar buruknya lagi gitu ya itu ternyata ada yang lebih buruk dari Pegi Setiawan Pegi Setiawan hanya ditahan 49 hari tapi Saka Tatal itu sudah ditahan selama bertahun-tahun sejak tahun 2016 dan kemudian setelah dia keluar Saka Tatal ini adalah salah satu tersangka yang kemudian ditetapkan bersalah dan difonis penjara dia sudah ditahan selama beberapa tahun dan bebas nah setelah bebas Saka Tatal kemudian mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa yang sudah dituduhkan di pengadilan dan dia mengaku kalau dia disiksa dipaksa untuk mengaku telah melakukan pembunuhan dan sebagainya dan pernyataan Saka Tatal ini sejalan dengan pernyataan Liga Akbar jadi Liga Akbar ini salah satu saksi kunci terkait kasus ini Liga Akbar ini di pengadilan dipaksa atau diajari untuk mengaku bahwa dia melihat pelemparan batu, pemukulan, penganehan kepada Vina dan Eki dan kemudian setelah beberapa tahun Liga Akbar menarik semua pernyataan-pernyataan atau kesaksian itu jadi lagi-lagi ini adalah satu kasus meninggalnya dua orang Vina dan Eki dua orang yang saling jatuh cinta atau berpacaran dan kemudian dalam pengadilan 2016 lalu ceritanya mereka dipukuli oleh geng motor dan kemudian setelah hari ini gitu ya saksi kuncinya mengaku atau membatalkan atau menarik semua kesaksian atau ucapannya di tahun 2016 lalu dan salah satu pelaku atau tersangka yang kemudian ditahan selama beberapa tahun mengaku tidak melakukan itu jadi saksinya mengaku tidak melihat gitu ya kemudian yang dijadikan tersangka tidak mengaku tidak melakukan itu dan yang menarik dari pernyataan Liga Akbar atau saksi kunci dari kasus ini dia mengaku diajari atau diminta oleh Pak Rudiana Pak Rudiana ini adalah ayah dari Eki atau ayah dari korban meninggal jadi Pak Rudiana menurut kesaksian Liga Akbar dia diminta untuk jadi apa namanya jadi saksi gitu ya kemudian diajari kronologinya seperti apa diminta untuk memberikan saksi seperti itu untuk memberikan pernyataan kesaksian yang sebenarnya tidak dia saksikan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa jadi kasus dari Vina dan Eki ini bagi saya ini seperti ada satu kasus lain di balik itu karena saya tidak membayangkan seorang anggota kepolisian lalu kemudian anaknya meninggal dunia jadi ada anggota kepolisian bernama Pak Rudiana anaknya bernama Eki meninggal dunia bersama pacarnya bernama Vina dan proses apa namanya olah TKP dan kemudian proses untuk pengungkapan kasus meninggalnya anak dari Pak Rudiana dan pacarnya ini kemudian menjadi misteri atau pertanyaan selama bertahun-tahun sampai sekarang 8 tahun dan kalau saya pikir gitu ya kalau ini bukan anak dari anggota kepolisian rasanya ini tidak akan seribet ini tapi kenapa kemudian justru ketika anak anggota kepolisian meninggal dunia kasusnya jadi sebegitu rumitnya pertanyaannya ini ini sebenarnya ada apa gitu ya saya tidak mau kemudian menyimpulkan lebih lanjut soal kasus ini tapi menurut saya ini menjadi satu pelajaran bagi pihak kepolisian bagi pihak polri untuk sangat hati-hati terkait kasus yang menimpa keluarga anggota polri karena yang seharusnya ini lebih mudah diungkap ya karena ini kan anak dari anggota kepolisian gitu ya pernah menjadi kapolsek Pak Rudiana ini seharusnya kan lebih mudah diungkap dan diselesaikan permasalahannya terkait kasus Vina dan Eki tapi jadi malah tambah rumit dan tambah sulit untuk kemudian dipercaya mana versi yang benar ya kalau dari versi pengadilan tahun 2016 tersangkanya sudah ditahan termasuk salah satunya adalah Saka Tatal tapi dari pengakuan Liga Akbar salah satu saksi dan kemudian Saka Tatal kita melihat nampaknya memang ada proses yang salah di sana nah kalau kita sudah ragu seperti ini ya seharusnya pihak kepolisian mengevaluasi sebenarnya ini ada apa saya nggak berpikir atau kita sulit untuk menerima bahwa kepolisian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana karena ya ini kan apa ya ini adalah bagaimanapun yang menjadi korban meninggal dunia adalah bagian atau keluarga dari anggota polri itu sendiri masa iya kemudian mau membiarkan kasus ini jadi menguap kemana-mana dan kemudian menetapkan orang-orang yang seharusnya tidak menjadi tersangka dan kemudian ditahan sampai 49 hari atau bahkan Saka Tatal mengaku tidak melakukan itu sudah ditahan selama bertahun-tahun jadi saya nggak ngerti benar-benar ini kita menghindari untuk menyimpulkan sesuatu yang tidak kita pahami saya benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2016 lalu sampai kemudian membuat kasus ini menjadi serumit ini yang seharusnya ada kasus orang meninggal dunia itu kan ada banyak gitu ya ada banyak banyak banget lah gitu ya dan kalau kemudian jadi serumit ini itu sebenarnya kan ada sesuatu biasanya gitu dan ya semoga pada akhirnya kepada almarhum dan pihak keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan karena yang seharusnya mereka sudah bisa tenang selama beberapa tahun ini itu kemudian dalam beberapa hari atau beberapa bulan ini dibangkitkan lagi ingatan dan emosi mereka terkait keluarga atau anaknya semoga semua pihak bisa segera menyelesaikan ini dengan benar dan tidak ada lagi pertanyaan atau misteri kenapa terjadi kasus salah tangkap sepanjang ini saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura